Hari ini, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Bengkulu dan Lampung ditemani Raffi Ahmad. Selain Raffi Ahmad, kampanye Prabowo juga ditemani Ketua Umum Pan Sulukifli Hasan. Menurut rencana, setelah dari Lampung, Prabowo akan melanjutkan kegiatan kampanye ke Bangka Belitung. Di Bengkulu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengakui dirinya tidak pandai berbicara. Ada juga yang mengingatkan agar Prabowo hati-hati dalam berbicara. Di hadapan para pendukung, Prabowo tegaskan dirinya berbicara apa adanya. Saya kurang pandai berbicara, saya mengerti. Ada yang juga ngomong ke saya, Pak Belowo hati-hati. Bicaranya harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara kalian. Di sela-sela kampanyenya di kota Tegal, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan calon pemimpin harus bisa menjaga emosi saat berdebat dan menjadikan debat sebagai ajang edukasi. Pernyataan Ganjar menanggapi wakil presiden ke-10 dan 12 sisuf kala yang menyinggung adanya calon presiden yang hobi marah-marah. Meski JK menyebut Capres tersebut sebagai kawan kita, patut diduga yang ia maksud adalah Capres nomor 2 Prabowo Sudianto. Emosinya mesti dijaga, karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif. Meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif, tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Kalau kemudian bicaranya, ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini. Oke, secara kuantitas tidak bisa, maka setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya apa. Itu edukasinya. Terima kasih.